Intro Halo Pemirsa, senang sekali saya Windy Nenggolan masih dapat kembali menemani Anda dalam Bingkai Sumatera. Kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Ya Pemirsa, untuk meningkatkan kapasitas diri santri di Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Kooperasi UMKM Tapanuli Selatan mencanangkan program Santri Prener. Program ini bertujuan menambah keterampilan siswa di dunia digital dengan melibatkan sebuah tempat magang di Medan. Sugianto, seorang ahli digital marketing muda asal Kota Medan, mendirikan sebuah pusat magang atau praktik kerja lapangan gratis bernama Sai Akademi atau yang lebih dikenal dengan TempatPKLMedan.com. TempatPKLMedan.com berlokasi di Jalan Bunga Rinti Raya Medan Tuntungan, Kota Medan. Di sebuah rumah yang disulap seperti kantor inilah, siswa sekolah menengah atas, kejuruan, dan mahasiswa melakukan praktik kerja lapangan. Pencapaian ini mendapat respon baik dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak awal tahun 2022, Sugianto dipercaya menjadi pengasuh program Bootcamp Santri Prener ini. Santri Prener sendiri merupakan program pelatihan kewirausahaan bagi para santri dan siswa di Tapanuli Selatan. Pertama-tama tentu ini menjadi challenge ya buat saya bagaimana bisa meng-create adik-adik dari santri, dari penduduk pesantren dan SMK yang dikirim mereka ke TempatPKLMedan.com ini menjadi talenta-talenta digital yang bisa membantu promosi ataupun menjadi talenta-talenta yang menciptakan konten-konten positif untuk di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada program ini, sebanyak 10 santri asal Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah terpilih tinggal di asrama yang disediakan oleh Sugianto. Selama dua minggu, mereka menjalani berbagai pelatihan sesuai dengan jurusan masing-masing yang berbasis digital seperti belajar desain, foto produk, membuat konten, pemasaran, public speaking, dan lainnya. Mereka juga diberikan tugas guna melatih keterampilan. Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, sangat mendukung adanya program ini. Menurutnya, belajar wira usaha dan kemampuan digital marketing harus dikuasai oleh santri. Terlebih era digital saat ini, ia juga berharap para santri bisa menciptakan bisnis usaha sendiri ketika mereka lulus sekolah. Ketika kami menjadi kepala daerah itu masih dalam suasana COVID yang terjadi pelarangan di sana-sini. Kita sendiri tidak bisa berinteraksi dengan baik antara satu dengan lain secara tetap muka. Secara otomatis bergeserlah komunikasi kita melalui dunia digital. Dari situ kita melihat peluang pasar bisa dimanfaatkan dengan pendekatan media sosial. Maka supaya media sosial ini bisa lebih efektif dalam memasarkan hal yang kegiatan kita sendiri sudah beralih ke sana, maka diikutkanlah anak-anak SMK dan santri. Kenapa anak-anak SMK dan santri? Karena dalam masa anak SMK ini ada mereka melakukan PKL. Selama ini kita melihat PKL anak SMK ini kurang efektif dan kurang memberikan hasil. Maka dari itu kita berpikir bagaimana kalau anak-anak SMK ini PKL mereka itu lebih efektif, mereka bisa menghasilkan dan sudah terbukti melalui program ini, anak-anak SMK di Tapsail yang sudah datang kemari, mereka sudah punya penghasilan. Saat ini terdapat 30 santri yang sudah menjalankan program ini. Di gelombang keempat ini, para peserta tidak hanya berasal dari pondok pesantren, ada juga yang berasal dari sekolah menengah kejuruan. Salah satunya Putri Nabila, siswa asal SMK Negeri Satu Sipirok. Program ini sangat bermanfaat baginya, karena ia dapat menambah keterampilan serta memikirkan peluang usaha di masa depan. Menurut saya ini sangat bagus ya, Kak. Terus bisa juga berguna untuk membantu adik-adik, teman-teman semuanya untuk mengembangkan skill yang ada pada diri kita, Kak. Kita lebih mandiri, terus ide-ide yang ada di pikiran kita, kita bisa buat menjadi sebuah karya gitu, Kak. Jadi adik-adik yang selesai dari program Santripreneur ini, mereka tetap mendapatkan pendampingan melalui grup-grup WhatsApp yang kita kelola, sampai mereka benar-benar bisa mendiri, dan benar-benar bisa menjelankan bisnis yang mereka pilih pada saat mengikuti program Santripreneur ini. Dan ini juga menjadi kerja bersama antara tempat PKL Medan.com dan juga dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Tapanulis Selatan untuk terus melakukan monitoring dan pendampingan, bahkan membuat para peserta alumni itu untuk sering berhadir di kegiatan-kegiatan dari Kabupaten Tapanulis Selatan. Kehadiran program Santripreneur setidaknya dapat membantu dan menjawab tantangan global saat ini, sebab SDM yang unggul dengan kompetensi digital marketing yang baik diharapkan dapat membuka peluang kerja baru di masa depan. Terima kasih.